Halo semuanya, selamat siang. Pada video pertama dalam membangun aplikasi OL10 ini, kita akan buat terlebih dahulu entitas-entitas yang terlibat di dalam sistem OL10 ini, yaitu user dan item. User adalah pengguna dari aplikasi, sedangkan item adalah makanan atau barang yang akan dibagikan oleh user kepada user lain. Nah sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum mempelajari sama sekali mengenai database object box, silahkan pelajar dahulu video-video sebelumnya yang juga sudah saya sertakan di dalam playlist study case OL10 ini. Saya tidak akan mengulang kembali apa yang sudah saya jelaskan di sana, jadi jangan langsung lompat ke sini kalau belum mempelajari video-video tersebut ya. Sekarang kita buat dulu proyeknya ya. Saya beri nama proyeknya OL10. Sekarang mari kita tambahkan terlebih dahulu package yang akan kita gunakan di dalam file pubspec.yaml. Terima kasih telah menonton! Kita save. Jangan lupa pastikan proyek setting kita juga sudah benar ya, agar dapat dijalankan di Android dan iOS. Jangan lupa pastikan proyek ακotablah. Jangan lupa pastikan proyek langsung atau selesai channel udah jajuk rekape. Jangan lupa pastikan proyeknya Armgant莊 5 datiOkay.yaml. Kayan lupa pastikan proyek sebenarnya.yaml. Bagi kalian yang tidak tahu bagaimana membuat entitas dan melakukan proses skrut dengan menggunakan database object box, kalian dapat mempelajari terlebih dahulu video nomor 43 di dalam playlist Flutter Tutorial bagian kedua. Sekarang kita buat kelas usernya. Untuk menyederhanakan studi kasus kita, data user yang akan kita simpan hanya nama saja ya. Sekarang kita buat kelas itemnya. Untuk kelas item ada beberapa data yang perlu kita simpan. Yang pertama itu id, lalu nama barangnya ya. Terus isFood yang menyatakan apakah barang ini adalah makanan atau bukan. IsPickUp. Ini untuk menyatakan apakah barang ini sudah diambil atau belum. Ini deskripsi barangnya. Ini untuk menunjukkan kapan bisa diambil. Ini adalah tempat untuk pengambilan barangnya. Dan ini adalah url tempat kita menyimpan gambar dari produk ini. Id defaultnya 0. IsFood ini kita buat required-nya nanti. IsPickUp. Defaultnya false. Name juga harus diisi. Description juga sama harus diisi. PickUpTime harus diisi. Location juga harus diisi. Image.url juga harus diisi. Seperti ini ya. Sekarang kita akan buat relasinya. Setiap item pasti hanya memiliki satu orang pemilik, yaitu user yang memberikan barang tersebut. Dan setiap item juga hanya memiliki satu orang penerima barang. Oleh karena itu, kita akan tambahkan di sini owner dan recipient yang bertipe Tuan User. Berikutnya, kita tambahkan juga relasi di kelas user. Setiap user dapat memiliki lebih dari satu barang untuk diberikan. Setiap user juga dapat memperoleh lebih dari satu barang dari orang lain. Oleh karena itu, kita akan membuat given items dan juga receive items yang bertipe Too Many Item. Lalu kita backlink. Given item itu dengan owner. Sedangkan receive item itu dengan recipient. Save. Bagi kalian yang belum mengerti mengenai relasi di dalam database Object Box, silahkan kalian pelajari terlebih dahulu video dalam playlist Flutter Tutorial bagian kedua nomor 46. Sekarang kita jalankan buildrunernya ya. Kalau sudah, kalian akan mendapatkan dua buah file, yaitu Object Box Model JSON dan juga Object Box GDAR. Nah, yang terakhir kita akan buat sebuah kelas bernama Object Box yang akan membantu kita membuat store untuk digunakan dalam aplikasi kita. Ini kita import Object Box GDAR-nya. lalu kita import path.dark sp lalu kita import juga path provider save lalu disini kita buat method create save save lalu kita import Kalau sudah kita ke main.dart, disini kita buat store, ini yang akan kita gunakan di dalam aplikasi kita ya. Kalau sudah, disave. Nah, sekarang kita sudah selesai ya membuat entitas-entitas dan juga store yang akan kita gunakan di dalam aplikasi kita. Berikutnya, kita akan mulai membuat welcome page dan juga login page-nya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.